Stay tune ya! Bisa mas, bisa! Kok semua bisa sih? Iya dong, karena Lautan Display, pusat percetakan online terlengkap nomor 1 se-Indonesia. Gak usah antri dipercetakan, tinggal nyantai di rumah. Pesan lewat HP, terima beres. Pesan di sini. Lautan Display, semua jadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lautan Display, semua jadi mudah. Barang OP di sini yang akan membagikan bagaimana dasar-dasar tadi di Canva. Jadi salah satu aplikasi yang bisa mendesain secara gratis ataupun berbayar. Nah, di sini pastikan kalian sudah punya dulu akun Canva-nya yang bisa kalian langsung daftar aja dengan cara yang sama seperti daftar-daftar di media sosial lainnya. Kalau sudah punya, kalian bisa langsung membuka com-nya, lalu tulis aja canva.com. Sorry kalau misalnya berisik ya, guys. Canva.com. Nah, di sini adalah tampilan awalnya nih. Kenapa aku langsung login ke sini? Karena aku sudah pernah buka aplikasi Canva dan aku tidak log out gitu. Jadi masih tersisa di sini kayak gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Ini adalah menu beranda namanya, guys. Nah, di menu beranda ini, ini banyak banget yang bisa kalian gunakan. Di sini ada proyek Anda. Nah, proyek Anda ini tentang apa aja yang sudah pernah kalian kerjakan di Canva tersebut. Kayak misalnya aku waktu itu pernah bikin poster ini, pernah bikin tentang banner wisuda, itu ini munculnya di proyek Anda. Jadi, kalau misalkan kalian tiba-tiba laptopnya mati dan editannya belum selesai, tenang aja itu biasanya kayak otomatis gitu. Nah, terus di bagian template, ini adalah desain-desain yang disediakan oleh Canva. Jadi, Canva punya banyak banget desain di sini yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Kalau mau poster, klik poster dan sebagainya. Nah, dan ingat di sini itu ada yang berbayar dan nggak berbayar ya. Kalau yang berbayar itu biasanya tandanya bintang ataupun RP. Nah, biasanya kalau misalnya kalian tetap paksain untuk menggunakan fitur tersebut, memang desainnya lebih bagus biasanya. Tapi, nanti ujung-ujungnya bakalan ada ini, guys. Bakalan ada watermark si bacaan Canva-nya. Jadi, itu akan mengganggu estetikasi menurut aku ya. Jadi, kalian mau di premium kan bisa. Nggak apa-apa, itu bakalan hilang watermarknya. Nah, lalu kalau misalkan kalian klik dibagikan dengan Anda, ini adalah membagikan proyek kalian dengan teman rekan kalian lainnya yang sama-sama punya Canva. Ataupun mungkin teman kalian yang membagikannya ke kalian. Nah, sebenarnya cara untuk menggunakan fitur ini, misalkan kalian udah pernah desain, tapi desainnya nggak jadi, terus pengen teman kalian yang melanjutkan, itu caranya cukup gampang. Misalkan di proyekku, aku mau melanjutkan desain ini untuk temanku, karena aku sudah males desainnya gitu. Aku bisa langsung bagikan dan pilih temanku yang mana. Misalkan temanku si, apa ya, si ini nih, si Hopipah nih. Nih, si Hopipah misalkan. Nah, langsung aja di bagian sunting, kira-kira aku mau berikan izin dia edit, hanya komen atau cuma lihat aja desainnya. Aku pengen dia ikutan ngedit gitu, untuk bantuin aku. Langsung aja pilih edit dan kita kirimkan. Bisa tambah pesan juga, bisa kayak tolong editin ya, bisa kayak gitu. Bebas sih, guys. Nah, kalau sudah, kita boleh checklist dan langsung kirim. Ini agak loading. Oke. Nah, aku tidak memiliki izin untuk membagikan desain. Ini why ya? Karena ternyata, guys, aku menggunakan akun yang berbeda sepertinya. Ya, intinya caranya seperti itu lah ya. Biasanya langsung bisa sih. Ini dia lagi kenapa, saya juga tidak mengerti ya. Oke, misalkan kita coba ulangi sekali lagi. Oh, pipah ya, misalkan. Oke. Editor, oke, kirim. Oke. Ini agak lama biasanya emang. Oh, aku sudah pernah ngebagiin desain ini. Sorry banget, jadi tidak bisa lagi. Ya, intinya caranya seperti itu ya. Kalau misalkan sudah selesai, kalian bisa cari ke fitur lainnya. Itu cuma selingan aja. Di sini ada fitur sampah. Adalah fitur-fitur yang sebenarnya desain-desain yang pernah kalian apa ya, hapus gitu kan. Misalkan template kalian, kalian hapus nih. Contoh ini ya, aku hapus ya. Kira-kira adakah di sampah? Kita lihat di sampah. Nah, dia akan muncul kayak gitu. Jadi, kalian tidak usah waktif kalau tiba-tiba kalian tidak sengaja menghapus desain kalian. Itu bisa kalian lihat di tempat lain ya. Nah, di sini ada bagian tim. Di sini aku sudah pernah bikin kayak tim sendiri, karena aku sudah pernah membagikan desain yang ini kepada si Hopi Pah tadi. Jadi, seolah-olah di desain ini tuh ada dua orang yang ikut mendesain. Jadi, itu dinamakan dengan tim gitu. Jadi, cara membuat tim itu secara tidak langsung aja ketika kalian membagikan desain tersebut gitu. Nah, kalau kalian mau ikutan orang-orang lain selain si Hopi Pah tadi buat ikutan atau teman kalian lagi yang mau ikutan, kalian bisa undang anggota dan kalian bisa langsung aja masukin emailnya gitu. Email teman kalian. Kayak gitu ya. Baru nanti kalau udah masukin emailnya, kalian di bagian kirim undangan. Kayak gitu. Simple banget guys. Nah, ini temukan aplikasi apa nih? Temukan aplikasi itu ya. Semacam ini aja sih. Kayak aplikasi-aplikasi rekomen-rekomen dari si pihak kanfanya. Nah, kit merek itu kayak misalkan kalian mau menjadikan kanfa kalian tuh premium. Ini bisa kalian lihat juga di bagian harga sih. Jadi, ketika kalian berpikir matang bahwa lebih baik kayaknya di premium kan saja karena desain-desain di premium lebih oke. Kalian bisa langsung digunakan. Karena mungkin kan kalau di premium nggak semuanya orang pakai premium. Jadi, desainnya lebih eksklusif gitu kan. Nah, bisa di situ. Atau misalkan kalian mau belajar dulu deh tentang desain yang baik kayak gimana, kombinasi warna yang baik kayak gimana. Itu bisa kalian lihat di bagian fitur belajar dan klik aja. Nanti di sini bakal muncul pembelajaran-pembelajaran secara artikel yang bisa kalian lihat ya. Jadi, dia muncul itu kayak artikel gitu. Nah, kayak gini artikel guys. Itu dia caranya. Oke, gampang banget kan. Tadi kalau mau bikin itu bisa dari template. Nah, gimana kalau kalian pengen bikinnya by desain kalian sendiri biar lebih autentik. Caranya gampang langsung aja klik buat desain di sini. Oke, kalian pilih formatnya mau kayak gimana. Misalkan aku formatnya mau square karena buat Instagram. Langsung aja di klik. Nanti dia akan muncul bekerjanya seperti ini. Dan kalian bisa langsung berimajinasi dengan pikiran kalian masing-masing. Nah, misalkan ini aku nggak mau warna putih backgroundnya atau yang warna kuning atau yang lainnya itu bisa banget. Misalkan warna hijau kayak gini. Terus aku kayaknya bener-bener pengen pakai template aja deh. Ya, langsung aja langsung ke template. Pilih misalkan desainnya ini. Dan kalian kalau misalkan berubah pikiran lagi langsung aja di CTRLZ. Nah, itu bakal balik seperti semula ya. Nah, di sini juga banyak banget nih di template. Ada pilihan-pilihan cari template di sini itu maksudnya apa sih? Ya, kalian bisa klik aja kayak poster gitu. sejujurnya. Nanti muncul contoh-contoh poster kayak gitu. Nah, di sini ada elemen. Elemen itu kayak misalkan sticker-sticker yang mau kalian tambahkan bingkai-bingkai itu bisa dari elemen. Misalkan aku mau menambahkan bunga. Sticker bunga ya. Ini kalian ke pilih aja bunganya. Jangan cari yang premium ataupun berbayar ya kalau emang kaliannya belum pernah mengaktifkan premium. Misalkan aku mau bunga yang ini langsung akan muncul gitu loh. Sesuaikan tarik mundur-tarik mundur bisa kayak gitu. Nah, di sini bisa banyak banget pilihannya kayak ibaratnya bisa ditransparin jadi transparan ataupun mau dibalik juga bisa kayak horizontal gitu. Bisa mau dipangkas di crop kayak cuman mau ngambil bagian sininya doang. Boleh. Kalian langsung enter. Gitu. Itu caranya ya guys. Langsung aja kita ke bagian unggahan. Nah, di unggahan ini kayak misalkan kalian pengen foto-foto ataupun apapun itu tapi dari komputer kalian. Karena di kanfa itu nggak disediakan. Bisa kalian dari unggahan. Misalkan aku mau ngunggah fotonya punya ku ya. Di taraku mau cari yang mana ya. Yang ini nih Suga nih. Dia kan di kanfa kayaknya tadi belum ada. Aku males juga nyarinya. Sedangkan aku udah punya fotonya langsung aja ambil. Nah, ini kalau udah selesai tadi logo birunya itu kalian bisa langsung klik dan dia langsung tertambahkan secara otomatis guys. Gitu kan. Nah, terus misalkan kalian mau nambahin teks ya bisa langsung aja ke teks. Kalau tambahkan judul berarti nanti teksnya lebih besar ukurannya gitu. Kalau mau yang tambahkan subjudul dia akan lebih kecil dan kalau misalkan tambahkan sedikit teks isi ya itu lebih kecil lagi ukurannya. Tergantung kalian mau pilih yang mana. Dan di teks pun kalian bisa beragam banget pilihannya. Ada font size-nya ada font style juga ini font style ya guys. Banyak kan. Bisa kalian pilih aja mau yang mana. Nah, ini ukurannya juga bisa kalian kalau mau kecil tinggal di minus-in besar tinggal di perbesar dan kalau mau diwarnain juga bisa misalkan warna pink ke warna hitam lagi aja. Itu bisa. Miringin segala macam itu bisa. Oke? Gampang banget ya. Dikasih efek juga bisa misalkan efeknya jadi kayak gini boleh efek jadi kayak gini boleh itu sekreatif kalian. Oke? Kalau udah diberikan tulisan kalian misalkan mau tambah foto lagi boleh foto lagi foto baik yang dari pihak kanvanya ataupun foto-foto yang pernah kalian unggah ini kalau dari kanva kalian banyak oke sekarang kita lanjutkan lagi itu tadi dari foto dan kalau lainnya ada apa lagi sih? Disini ada video latar belakang latar belakang bisa diganti jadi kayak gini jadi kayak gini gitu latar belakang itu background ya terus ada apa lagi sih? Ada bagian music kalau emang kalian sistemnya mau ada musik gitu kalau gak mau juga gak apa-apa karena aku cuma mau desain biasa doang nih ya guys terus juga banyak kayak mau adain logo google map gitu bukan logo google map maksudnya kayak mau masukin google map listnya gitu TV lautan juga misalkan nah bisa langsung dimasukin aja logonya eh bukan logonya si ininya latinya gitu contoh aja ya ini ya terus apa lagi? kalian bisa langsung sekreatif kalian mungkin aja ya untuk cari-cari disini biasanya ini sih jarang digunakan si Gais paling sering digunakan itu yang QR code gitu kan nah itu dia tutorial-tutorial atau pengenalan kanvas secara sederhananya dan kalau misalkan kalian mau lihat yang di hp pun gak jauh beda kok oke nanti kalau udah selesai hasilnya mau kalian upload atau mau kalian simpen di galeri kalian kalian bisa langsung klik bagikan dan disini nanti ada bagian unduh kalian klik unduh lalu disini ada pilihan mau bentuknya jpg png atau yang lainnya atau biasanya kalau file gambar itu emang jpg ya klik nanti langsung aja kita unduh dengan kanva pro kenapa dengan kanva pro karena tadi aku ada yang berbayar nih guys entah mana yang berbayar yang tadi aku gunakan gitu kalau misalkan ada bagian kanva pro tapi kalau misalkan unduh doang berarti itu aku udah ngilangin yang berbayarnya jadi gak bakal ada watermark di bagian desain ku nah ini aku udah mau langsung aja ya guys unduh nah ini lagi proses pengunduhan ya ini kan cuma ngasal doang jadi so sorry banget like banget ya guys nah disini hasilnya tuh tarap sesimpel itu ya gampang banget menggunakan kanva ini kalian bisa langsung otak atik sendiri aja tuh aku kayak profesional kalau gitu terima kasih yang sudah menyaksikan konten kali ini jangan lupa di like kalau misalnya emang ini bermanfaat buat kalian dan kalau kalian mau request tentang tutorial-tutorial apapun itu itu bisa banget bilang di kolom komentar nanti kita bakal bantu coba untuk memberikan kebermanfaatan lagi bagi kalian ya jangan lupa juga subscribe channel ini biar bisa lebih baik dan lebih terus berkembang dan aku juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan konten kita dari awal sampai akhir so thank you banget opi pamit bye bye see you in the next part lautan display semua jadi mudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini dipersembahkan oleh Nion Nion produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia Nion Nion semua rasa jadi satu selamat menikmati